Oke, saya jawab secara akal dulu. Gimana kalau kita buat amalan, makan malam pukul 4 pagi? Ayo, ayo. Mesti berarti, lo sakit lah, lo. Lapa, laku. Takkan makan malam sampai pada pukul 4. Oke, kalau macam itu kenapa? Salat isya ditambah sampai pada pukul 4. Tahajun hukumnya sunat. Tetap saja tidak setanding pahalanya dengan kita melaksanakan salat isya pada waktunya. Waktu terpilih, waktu abdaliah untuk kita melaksanakan salat isya. Itu adalah sepertiga malam yang pertama. Ditunggu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu, tunggu, tunggu. Dah pukul 9. Tunggu, tunggu, tunggu. Dah pukul 10. Nabi kita tak kunjung. Datang, tunggu, tunggu. Ramai yang mengantuk. Bahkan ramai yang tidur. Ada juga yang sudah balik. Nabi kita datang kira-kira dekat-dekat pukul 11. Nabi kita bersabda, Kalau seadanya aku tidak ingin menyusahkan. Kalau tidak akan menyusahkan dan membebankan kepada umanku. Nisayalah dengan salat isya dikerjakan pada waktu itu. Waktu isya yang paling hampal. Itu adalah pada penghujung sepertiga malam yang pertama. Jadi terkaitkali daripada hadis suabdal abdal ibadah. Sumpah yang pada awal waktunya. Kecuali sumpah yang isya. Kecuali sumpah yang dohor. Isya untuk tiap malam dohor pada musim panas. Jadi dengan seserah yang menanggungkan sampai ke pukul 14. Yang walaupun atas pertimbangan untuk melaksanakan salat tahajud. Tetap itu tidak bijak. Jadi pada berbagai aspek. Yang pertama menanggungkan salat isya daripada waktu al-ikhtiyar. Waktu pilihan waktu yang terbaik. Kemudian yang kedua. Siapa yang menjamin dengan kita sehat api yang sampai kepada pukul 14. Jadi atas pertimbangan barat tujima untuk kita melepaskan beban kewajiban kita. Maka kita laksanakan sumpah yang isya pada waktunya. Jangankan dengan sumpah masalah isya. Nabi kita berpesan kepada Sayyiduna Abu Hurairah. Tiga pesan. Aus'adih halini disana. Sang kekasihku memesankan tiga perkara kepadaku. Puasa tiga hari pada tiap bulan. Melaksanakan luarakan sumpah yang sunnah toha. Wa an'u tira kabdaan anam. Dan melaksanakan witir sebelum tidur. Kenapa lebih kita pesankan witir sebelum tidur? Takut kalau kita ketiduran. Setan itu pandai buat kerja. Kata setan. Buat witir lepah isya. Itu kurang cantik. Kurang avol. Avolnya tenang malam. Lepas salat tahajud. Dan dia tahu kita tak bakalan terkejut. Dia tahu. Besin kita ini bukan besin yang cepat terkejut. Terkejut kalau ada bulan sepak pada pukul tiga pagi itu bangun. Kalau tidak bulan sepak kita tak bangun. Bangun. Untuk sahur? Iya. Tapi kalau setakat bangun. Bangun juga. Banyak kecil dia. Nah musim suju. Hujan turun. Sakit. Kalau kita tahu resikonya. Kalau pada waktu kita nak wakil kecil. Terus kita tahan. Bawa tidur. Tahu resikonya? Banggil nanti. Tempat tidur kita akan bajil. Makanya tidak ada cara amalan. Muslimat. Amalan yang paling mudah untuk bangun malam. Tidur setengah botol. Minum air sebelum tidur. Minum air setengah botol. Sebelum tidur. Itu insya Allah. Pukul dua belah pun dah terbangun. Pukul tiga terbangun lagi. Kalau tak terbangun. Banjir dunia kita. Itu kita tahu tentang itu. Yang paling pelik itu bang. Rasanya ini pengalaman semuanya. Masa kita kecil. Kecil dalam. Atas katil. Atas tilang itu kenapa? Karena kita merasa seperti kita pergi ke tandas. Kita buka seluar. Kita singkat naim. Kita buat buang kecil. Tapi begitu terasa basah. Kaki kita. Terperanjat. Astaghfirullahaladzim. Ini bukan tandas. Ini katil. Atas ratil. Atau juga di atas tilang.